selamat beternak, kendala yang paling sulit apa mas? kendala kalau gak ada pakan yang sulit ini pakan model seperti ini belum tentu setiap daerah ada teman-teman kulit singkong ini kulit singkong ya ini nyarinya dimana mas? di itu lapak-lapak pupa singkong ini gratis atau beli mas? gratis ya tinggal ngambil ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa kembali teman-teman di channel saya hari ini kita berkunjung ke desa Bandaragung ini masih di kecamatannya Bandar Sribawono Kabupaten Lampung Timur kita berkunjung ke kandangnya mas Tom teman-teman nanti kita tanyakan untuk ternak beliau karena disini ada perdaitan super nanti kita bincang-bincang sama mas Tom ini hasil peranakan yang nomor berapa terus jenisnya jantan atau petina teman-teman kita masuk ke kandang super ini assalamualaikum mas waalaikumsalam apa kabar? alhamdulillah baik jam sore kita kesini teman-teman ini kurang lebih di jam setengah 4 sore ya jadi ini jantan mas ya ya jantan sudah lama ternaknya mas 3 tahun 3 tahun babonya masih belum punya anak belinya masih doro masih doro masih doro dibelihara 3 tahun baru beranak ini mas ya berarti pertama belihara 1 ekor 2 ekor itu mulai birahi itu selang berapa bulan atau berapa tahun mas? setahun 1 tahun 1 tahun indukannya ini baru birahi di B nyampe berapa kali? 3 kali 3 kali 3 kali baru jadi 3 kali karena ya wajar lah tapi jarang-jarang 3 kalinya oh B nya jarang-jarang? ii jarang jadi setelah di IB enggak selang 20 hari? enggak selangnya berapa lama? lama kok berapa bulan gitu baru di IB lagi oh sampai bulan lagi? kan dikirain sudah hamil oh gitu ii seduluh ternyata belum? belum terus coba lagi coba lagi akhirnya 3 kali jadi 3 kali jadi terus ini lahir siapa namanya ini? mas lagi lagi ya karena lahirnya lagi jumat lagi dikasih nama lagi pagi jumat lagi umurnya berapa bulan mas? ini 36 hari oh 36 hari 1 bulan 5 hari ya iya 36 hari jadi ini anak pertama mas ya? iya anak pertama si lagi ini anak pertama teman-teman jadi mas Tom jadi mas Tom ternak sapi dari awal memulai sampai hari ini sudah 3 tahun mas ya? iya 3 tahun ini 3 tahun mulai peliharannya masih doro terus sabar telaten diibis sampai 3 kali akhirnya jadi ini super teman-teman yang umur di 1 bulan 5 hari 35 hari lagi 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 tuh eh sudah mulai dayan makan mas? sudah ini? sudah ya? eh lagi boleh lihat indukannya? boleh boleh oke teman-teman kita masuk ke kandang kita lihat untuk kotor kandangnya ini indukannya lho ini ada tiga ini sesudahnya itu 2 tahun telah gatuan ini tuh ya beli ini jadi doro ini pelihara 1 tahun terus beli ini terus beli ini ini umurnya berapa? ini 2 tahunan lebih lho 2 tahun lebih ya? jenis pegondan ini iya kalau belinya kan 2 tahun tapi dulu waktu belinya kira-kira umur berapa kayaknya gak ngitung gak ngitung beli katanya masih ini apa? bujangan kecil oh masih ini ya pedetan iya pedetan lepas keluh itu lho berapa bulan katanya 7 bulan apa berapa gitu umur 7 bulan kalau beli haranya udah tahun hampir 3 tahun berarti 2 tahun paling sekitar 2 tahun lebih lah paling 130 berapa tingginya tingginya ya ini indukannya gak pernah ngukur sih ini indukannya silgi teman-teman belinya masih doro dibeli 3 kali makannya seneng mas ya? uh seneng makannya itu apapun mau makannya modalnya berapa mas belinya dulu? dulu belinya waktu mahal itu lho belinya 16 harga sapi masih mahal ya harga sapi masih mahal ya? iya pas sapi masih mahal itu beri harga 16 belinya 16 juta ya? beli harga 3 tahun iya ini lahir silgi iya bang peternak itu harus telaten ini sakit telatennya harus telaten sabar alhamdulillah ini sudah menghasilkan percetan super ini silgi bagus tapi ini galak indukannya ya? iya indukannya kalau ini enggak ini belum mau dikeluarkan mas? belum rencana kapan mau dikeluarkan? mungkin besarlah oh itu lada ya? iya mas untuk selama ini kan sampai awal mula belinya kan yang sapi betina iya terus selang 1 tahun beli lagi jantan iya itu menurut sampean mas lebih mudah mana peliharaannya jantan atau betina lebih menghasilkan yang mana? kalau di kalau dikalkulasi kalau dikalkulasi kayaknya betina kalau kalau betinanya bisa cepat beranak gitu oh birahinya bagus enak betina ya? iya kalau birahinya bagus ya kan kalau masih belum lama itu birahinya masih tapi belum sempat minta lagi belum 30 hari tapi belum kayaknya kalau 8 hari itu di ini ya di kawin suntik lagi rencananya begini ini paling besok-besok memang sudah ada 8 hari yaudah ini kan 35 ya mungkin besok-besok mantap mancing birahi itu ya untuk pakan yang digunakan apa saja mas? pakan odot ya rumput-rumputan lah sama itu apa? kulit singkong oh pakai kulit singkong juga ya rumput tanam? iya itu tanam belakang jadi odot mas Tom ini punya bang pakan sendiri teman-teman di belakang sana itu rumput odot ya kambing juga pelihara kambing jadi ada sapi ada kambing mas ya berapa kambingnya berapa mas? 7 7 ekor mantap ini kita cek untuk pakan teman-teman ini pakannya oh ini hijaannya ya pagi ya ini ada rumput rumput gajahan campur odot teman-teman ada rumput liarnya juga campur pakannya super kalau yang ini ini pakan model seperti ini belum tentu setiap daerah ada teman-teman kulit singkong ini kulit singkong ya ini nyarinya di mana mas kulit singkong di itu lapak-lapak pupa singkong oh lapak pupa singkong ya ini gratis atau beli mas? gratis ya gratis ya tinggal ngambil ya tinggal ngambil kalau ada itu tinggal ngambil aja jadi untuk campuran ini mas ya sehari pemberian berapa kali untuk kulit singkong sekali sore cuma sore ya mau ini habis dikasih pakan ini nanti dikasih ini kasih habis rumput dikasih boleh singkong berarti ini dari sananya sudah dikupas begini atau ngupas sendiri mas kulit arenya ini? ngupas sendiri ngupas sendiri ya iya berarti bawa pulang dikupas di rumah mas ya iya kupas di rumah kadang ada ini sisa-sisa singkong kecil-kecil ini tak kasih makan masih ada campuran singkong teman-teman singkong kerucilan yang kecil-kecil itu biasanya dikasih ke sapi yang jantan ini pemberian pakan sehari berapa kali mas Dekandar? dua kali pagi sama sore malam gak dikasih? enggak siang gak dikasih? enggak dua kali dua kali dua kali padanya super kalau dilihat dari kalau malam kalau mau bangun males gitu ya kasih makan pagi sama sore aja sehari pemberian pakan dua kali ini sudah beranak ini ini gak kurus teman-teman biasanya kalau sapi baru beranak itu ngelengkong bahasanya agak kurus yang jantan oh iya mas selama beternak kendala yang paling sulit apa mas? kendala kalau gak ada pakan yang sulit waktu hujan yang jelas itu musim hujan ya musim hujan kayak gini tapi kan sudah ada bang pakan iya bang pakan tapi kan itu cuma kalau hujan-hujan gini oh pas kepepetan mas ya pas kepepet kalau ada acara kemana pakai rumput odol buat kepepetan lah jadi kendala paling sulit pakan mas ya kalau pas musim hujan musim hujan ya kebetulan cuaca sudah mendung teman-teman tapi kayaknya kebun kayaknya di kebun sendiri kalau sudah mendung kayak gini lagi oke teman-teman mungkin kita kiri dulu sampai disini kapan-kapan kita cek untuk perkembangannya si lagi ini berhubung cuacanya sudah kayak gak mendung teman-teman sudah mendung jadi kita pamitan sama mas Tom iya mas ini terima kasih banyak sudah diizinkan review ke kandang semoga ke depannya ternaknya makin prokses makin lancar saya mohon pamit mas assalamualaikum waalaikumsalam oke teman-teman semoga video kali ini bermanfaat jangan lupa bantu subscribe like, komen tekan tombol loncengnya agar teman-teman bisa mendapatkan video-video terbaru dari channel saya kurangstinya saya mohon maaf saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati